Flexibilitas menuju lokasi sudah cukup bagus. Kita bisa mencapai lokasi pantai puncak gua melalui jalur pamempek ranca buaya dengan jalanan cukup molus. Terima kasih sudah menonton! 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 Tuhan, Tuhan, dan Munjung, Kainjung, Mujakan, tak apa-apa tadi nanti dikaitannya. Baik, pemirsa di rumah, sangat menarik, sangat membuat kita, kajian kita pagi ini, apalagi kalau sudah membahas dengan orang tua ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa hapusan. Silahkan. Terima kasih. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo, beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Sampurasun, wargi-wargi Sarayana, pula hilang, nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV, Jati Tiri Pasuna di jam berikut. Wasp ada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus Corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus Corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus Corona. Karena ukuran virus Corona yang hanya sekitar 0,1 mikron, tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum, start your healthy life today! Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut. Terima kasih telah menonton! 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 itu sulit ya orang tuh kalau sudah berangkat tanya berbagai cara kaming dibawa terus untuk dia ya bertemulah kata Umar bin Khattab mungkin bahasa saya ya eh betul gak usaha konek iya katanya disalah disalah itu compang-camping lah itu mengajaknya ya terus itu satu saya ketetipan salam dari Nabi salam dari Nabi untuk menangis nangis sekali ya nangis sekali dan setelah selesai nangis sebagaimana amanah dari Nabi tolong doakan saja tolong doakan saya berdoa hanya ada cerita tentang pekerjaannya kenapa engkau baru berangkat aja sekarang saya sebetulnya sudah empat tahun tahun yang lalu mau berangkat haji tapi setiap berangkat haji ibu saya sakit ibu saya sakit ibu saya sakit akhirnya biaya untuk haji itu hasil Nabi satu tahun itu digunakan untuk biaya ibunya sebetulnya ibunya mengizinkan berangkat aja katanya cuma saya nggak mau katanya karena susahnya ibu ngurus anak ada dalam puran saya nggak mau hidupnya tidak barokah karena meninggalkan nah itu meninggalkan haji dalam keadaan ibu sakit nah hari ini ibu kemana katanya sudah wafat nongis lagi sudah wafat katanya pas sudah wafat ada kesempatan haji uang saya sudah habis terpaksa saya gunakan tenaga saya untuk jadi buruh membala kambing ngomongan haji yang kaget semua ada rewati yang lain WSI al-Kone sudah menuju ke Medina nah setinggal beberapa ratus meter lagi katanya ada kabar ibunya sakit ini balik lagi saking penting hormat sama ibunya rasul aja kalah ya rupanya dua amasalah inilah yang menyebabkan kenapa Nabi mengatakan bila ada Nabi setelahku adalah WSI al-Kone satu jatah hajinya onggosnya diberikan mudah penguatan ibunya yang kedua akan bertemu dengan Nabi ternyata beberapa ratus meter lagi ada kabar ibunya sakit dia balik insyaallah untuk ini nah teman-teman yang masih ada ya ibunya persembahkan yang terbaik supaya apa barokah makanya WSI al-Kone itu apa ya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit tidak terkenal di kalangan masyarakat tapi sangat terkenal di hadapan Nabi ada rewati yang lain katanya WSI al-Kone itu kalau sudah zikir katanya sampai orang yang kita menyebut orang gila jikir tutus aja sampai lupa makan lupa tidur lupa manis segala macam dalam satu rewati siapa yang berzikir sampai menyebut orang gila majnun bahwa mok minul haqwa itu mok minyak sejati salah satunya birul wali da'id ya terbaru ya WSI al-Kone ini kan selalu ini tadi apa menomorsatukan orang tua dia pertama ibu sampai sejauh mana Rasul itu eh ini sebenarnya satu satu jaman tadi sama-sama setelnya sebelumnya sempat bertemu atau tetapi karena karena Rasul dibimbing jadi langsung bisa tahu ada orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi selalu diciptakan oleh Nabi salah sebesar orangnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi selalu diciptakan oleh Nabi karena ada riwayat Nabi mengatakan ada orang yang aku cintai seperti aku cinta sama keluarga ku dan sahabatku ya sahabat-sahabat yang nanya sahabat bukan keluarga bukan kata Nabi yuk minubi walam yaroni mereka mencintaiku sangat mencintaiku tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi bahkan umur berjumpa pun tidak jadi karena terhalang ibunya sakit ada yang karena sakit karena pekerjaan dan sebagainya nah siapa mereka itu ya Rasulullah mereka menghidupkan sunnah-sunnahku dan berusaha melanjutkan perjuangan dan terbarokah tuh barokah barokah menyayangi ibu itu bukan saja sukses di nanti di akhirat di dunia pun sudah sangat ditampakan tadi coba tadi ada pengalaman walaupun belum sholat ini ya walaupun belum sholat orang itu baik sama orang tua dapat rohman rohman itu kasih sayang Allah karena prestasi kebaikan sama orang tua saya waktu SPG lah ya ASMP SPG ya ada orang punten non muslim ya itu jalan di meja kecil ya kerupuk Bonon itulah ya kerupuk-kerupuk yang kayak gitu ya saya sering lewat ungu kayak gitu wah sekarang kayanya luar biasa kanan kiri depan belakang sudah dibeli semuanya saya menginginkan kok ya kok cing ajaran Cina ingin kaya gimana gitu kan eh namun cena haji datang ke dia gitu kan itu kan ya apa hadis atau bukan cari ilmu walaupun ke negeri Cina sayangnya Cina saya diurang cing ajaran mungkin lah Rasulullah mengatakan itu kalau tidak ada ilmu disitu kan satu kali nggak jawab nanti ajalah kata dua kali nggak jawab mungkin karena saya sering ya akhirnya dia bilang yuk sini mau makan apa katanya kalau dulu saya sering saya makan apa karena orang nggak punya sama sekali jadi Ustadz menyaksikan dari-dari dulu gitu dia tahu persis pasti bawa dia tahu bener-bener di daerah Hurpancu itu kalau jalan kemis itu akhirnya kalau punya konfirmasi ke PRW-nya ya almarhum ya Pak Albir namanya Pak Albir namanya wah Tino atau majangan katanya hanya cerita satu al-iktisod kalau lihat hadis nabi apa hemat rupanya dia makan bubur empat tahun ya Masya Allah jadi dia nggak mau makan normal sebelum melabak dari perdagangannya itu jelas-jelas nyata luar biasa ya mungkin kalau kita sahum daud lah mungkin ya makan bubur empat tahun kedua kata naik sepeda itu delapan tahun naik sepeda delapan tahun Masya Allah nah kemudian yang ketiga ngontrak rumah berapa lama lah gitu ya saya nah yang keempat saya berusaha dari hasil penjualan saya itu separohnya saya berikan kepada ibu saya nah yang kelima katanya apa ya eh tidak boleh ngambil hak milik orang lain kayaknya ajaran Cina yang baik itu kalau ada kembalian sekalipun seribu dikejar gitu ya walaus malah gitu ya nah salah itu hemat makanya kata nabi al-iktisod finna fakoti nismul ma'isah hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan mewah tuh dalam kondisi tertentu boleh tapi hemat ditamakan katanya saya waktu itu punya uang ya 100 juta lah besar saya gak berani beli mobil yang 75 juta pasti saya beli mobil yang 30 juta hemat saya sempat merenung ya wah ini ajaran Islam makanya ada yang penting buat kita adalah hemat setiap sesuatu harus hemat apalagi kondisi sekarang ya listrik harus hemat air harus hemat saya udah tau saat ini kalau udah listrik masih nyala jam 6 jam 7 saya agak marah ini hemat harus dihemat suami istri ilmu ya semua harta harus hemat makanya katanya apa hemat pangkal kaya hemat tuh pangkal kaya hidup boros itu ternyata bikin pening ini belum apa-apa sudah ngeredit ini ngeredit itu ujungnya nyiksa sorangan kalau udah nyiksa sorangan pasti inung gak siksa dikasih siksa iya saya mikir saya mikir opa tahun makan bubur 8 tahun naik sepeda sekarang alhamdulillah tentu ini memang tidak apa apa setiap orang kondisinya pasti beda-beda ada yang ini ada yang menjawab beliau memang ditakdirkan mampu tentu kita juga tapi memang kalau misalkan mau mencoba kamu bisa di ilmu maka karena ini ilmu itu sangat luas tadi sangat luas dan ternyata itu namanya rohman dia non muslim tetapi dia hemat baik sama orang tua tidak memilhak milik orang lain itu dapat rohman dari Allah dunia ini dapat tadi kalau orang islam dia hemat dia baik sama orang tua ya rohman dapat ya rohim dapat nah itu ya baik, pemisah dirumah ini luar biasa sekali kita akan lanjut lagi kita juga akan coba membacakan dari beberapa pertanyaan netizen kita kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pertanyaan kita silahkan dan memang ya waduh busunya mau kamu bang iya nih busut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision Bandung Hit informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung saksikan Bandung Hit setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV waduh busunya mau kamu bang iya nih busut kayak gambar tipi di rumahku aha nonton di rumah pake Nusantara Siben ha? Nusantara Siben? gambarnya bening sinyalnya mulus produk baru dari Transvision Nusantara nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda punya Transvision baik pemirsa di rumah luar biasa ini akhirnya sekarang kita akan mencoba apa kita akan coba menjawab dari beberapa pertanyaan netizen kita yang masih erat kaitan dengan dengan membuka parokah tadi ini di 829 apakah kebaikan orang tua itu akan menolong anak-anaknya atau ya bawah anak tujuan lain-lain ini gimana? kalau lihat Bapak Ta'aram albirru hukmun bigori fa'ilihya kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan jangankan anak ya ada turunan darah ya keluarga orang lain aja bisa makanya katanya orang kaya bukan orang kaya pribadi tapi dia bisa mengkayakan orang lain orang baik itu bukan pribadi tapi dia bisa orang lain bisa berbuat baik orang sayang itu bukan orang yang menyayangi tapi bisa melahirkan orang-orang yang kasih sayang artinya bakal tertular tadi tertular tertular sebaiknya kalau kita baik insya Allah anak kita jangan terbawa baik banyak orang dihormatikan orang tuanya banyak orang disayangi karena ingat sayang sama orang tuanya ada jasa baik orang tua dan itu pasti akan tiba-tiba juga jadi ingat karena orang tuanya baik anaknya jadi kebawa-bawa tadi saya pernah ada acara hajatan ya karena kalau pangais bongsi di sunatnya ngetukin apuntan kanyut kunang katanya ya habis-habisan ya 8 ribu ya undangan tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam hajat rongkah ternyata yang datang di bawah setengahnya berapa superpatnya ya superpat mungkin ada 3 ribuan yang datang padahal gak ada alasan ya parkir luas tidak berjalan ternyata yang sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin ya kan makanan lebih tuh panitia hajat kan telepon udah ke pantai aswan gimana statusnya niat sedekah atas nama yang hajat nah besoknya kita ketemu dengan teman-teman di kantornya mantan kantornya kata palsi saya tanya bahasa sunat untuk hadir sih gitu gue gak apa-apa saya males saya benci sama bapaknya kenapa ketika dia punya posisi saya tidak punya kesalahan tiba-tiba ceritalah kejelekannya tapi di satu saat ya satu saat saya hadir undangan tidak disebar cuma ada janur aja mohon doa anak saya akan nikah itu yang diundang malah makin banyak makin banyak bahkan ketemu teman saya yang sudah 40 tahun gak ketemu ya di undangan itu wah Ji sana Akina Akina kakeknya dulu menolong saya jadi kalau dia lihat orang ini langsung lihat jasa kakeknya jasa kakeknya dia menolong saya sampai saya punya kerja punya rumah saya sampai S3 karena disekolahkan oleh kakeknya rupanya ya itu kakeknya saja apalagi bapaknya kan itu gak ada undang aja hanya pakai janur aja mohon doanya anak saya akan nikah yang tidak undang pun datang itu jadi dasar bahwa kebaikan orang tua atau yang dituakan saja sampai kecicit sampai kecucu akan nolong kita bahkan saya pernah cerita ada seorang profesor ya waktu itu saya diajak makan jangan katanya saya mau jadi dokter di salah satu perguruan tinggi di Malaysia waktu itu ruangan udah bagus lah saya jadi belum apa udah gempur ya lihat ruangan itu saking bagus saking mewahnya kan karena baru katanya tesisnya seperti ini dihormati akhirnya saya minta izin mau do langsung saya salat hajat dua rokat otomatis berdoa itu mertuanya ya Allah jadikan kebaikan mertua saya urusannya jadi lancar untuk menjawab pertanyaannya yang uji saya itu Pak Ustadz Masya Allah katanya langsung saya tenang bisa menjawab apa capetan dan buahnya saya dosen tamu di Malaysia jadi sekalipun itu mertua bisa menolong mantunya apalagi orang tua dan itu yang penting buat kita adalah jadilah orang tua yang baik karena itu jadi sandaran anak kita ada anak kita beres masalah setelah Allah menyaksikan kebaikan orang tua nah tadi ini juga banyak yang menanyakan apakah di Islam itu mengenal ada dosa turunan dan maksudnya ini gimana atau cara menjawab ya dosa turunan gak ada kalau dampak dosa dampak dampak dosa karena ada adham musyukmun bigoy ripaili dosa itu membuat sial kepada bukan pelakunya saya sempat merenung ya kenapa waktu rasul dengan si teho dijah itu isinya satu itu supaya anak cucunya juga baik ngasih contoh sama kita jadi jangan sampai mengatasnamakan agama benar-benar ngajalusin nafsu silahkan ditanya secara pribadi orang-orang yang poligami nafsu itu minimal salah satu aja salah satu anak itu gak benar pastilah salah satu anak ada jadi pertentangan pertentangan itu banyak kejadian karena itu untuk pemirsa Batung TV ingin barokah jadilah orang tua yang baik sehingga sumber barokah untuk anak-anak sumber inspirasi buat anak-anak sehingga kalau ditanya anak kita siapa figur kita pasti orang tuanya selama orang tua mempunyai orang-orang lain itu dipertanyakan orang tuanya dan kita bisa di tempat sekarang ini dengan kondisi sekarang ini adalah buah dari orang tua baik misalnya di rumah lanjut lagi nih ini ada di 038 tadi ini kan tadi ngebahas tentang apa tentang kebaikan orang tua tapi ini sekarang apa ciri rumah yang barokah nah ini kan kadang-kadang kan tidak selalu identik dengan kemegahan dengan persitektur yang luar biasa tadi karena kadang-kadang juga yang rumah besar itu kita kalau ngelewat itu hampir nyaris tidak ada orang bahkan tidak ada tidak terlihat pintu sedang berbuka tentang kehidupan itu hampir nyaris tidak ada biasanya kalau di sinetron gimana ya ada sembilan salah satunya nih ada hadis ini apabila Allah menghendaki satu keberkahan dalam satu rumah satu kebaikan dalam satu rumah Allah bukakan rumah mereka pintu kasih sayang jadi ciri rumah yang barokah itu memacarkan kasih sayang sehingga kata orang sunnah dulur te enak gitu dulur te enak lain enak jadi tidak segan juga kita juga harus meraih kalau ada keluar karena kan hangat suasana somyah darehdeh marahmai kasih sayang memacar disitu makanya kalau di rumah na'uzubillah kakak beradik tidak akur mertua mertua mantu tidak akur antar mantu tidak akur antar incu gesmi saling bermusuhan barokah hilang karena barokah itu pirkah air yang mengalir barokah itu mengalir kasih sayang Allah ketika kasih sayang Allah mengalir karena dengan rahmat Allah mereka bersikap lemah lembut khasar aja kepada tamu kepada saudara tidak boleh bahkan katanya ketika ada tamu datang dia sengaja ngasihkan makanan sesuai dengan kemampuan tentunya pulang di bahanan ada oleh-oleh itu kan kemudian didoakan lagi Ya Allah ampuni aku dan siapa yang masuk ke rumahku dan beriman itu luar biasa jadi ukuran barokah itu tergantung kasih sayang makanya jangan terlalu iri sama orang kaya itu saya menemukan ada seorang artis mungkin ya dari ujung rambut ujung kaki di operasi semua satu M habis ya ternyata tidak ada kasih sayang ribut aja itu barokah hilang itu ukuran pertama ya nanti kedua ketiga selain waktu kita bahas luar biasa ini masih di rumah karena ini masih banyak lagi pertanyaan cuman sayang sekali kita jeda dulu ya karena masih ada 15 menit ke depan kita juga masih banyak ini pertanyaan dari niterjengketing kita akan bahas teman-teman kita jeda dulu setelah dan sampai jumpa di video selanjutnya silakan asas asing asu membuka informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat jangan lewatkan A3 asas asing asu setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV Jawa Barat Saksikan Sport Arena setiap hari Selasa jam 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV baik pemirsa di rumah seperti janji saya tadi ini kita akan bahas lagi karena luar biasa ini dari netizen kita banyak sekali beberapa apa yang yang menanyakan karena memang apalagi dengan situasi yang sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan sebelum kita ini lagi ini nih di 407 nah ini tadi anak yatim di rumah itu sebaiknya cara memuliakan anak yatim karena kami menghadapi berbagai persoalan yang memang ternyata tidak mudah apalagi kan bukan garis bukan nasab yang lain-lain sehingga juga coba tergimana ada yang mengatakan bahwa nanti berikutnya barokah itu akan datang karena kita punya anak yatim tapi yatimun mukrimun yatim yang dimuliakan bisa disekolahkan bisa dihidup layak dikasih makasih lain-lain cuma apapun alasannya itu bukan darah daging kita pasti ada watak yang berbeda dengan kita tetap kalau umpamanya punten di jewe disentak demi pendidikan boleh jadi rambu-rambu banyak ngerokok kelihatan ngerokok kasih tahu diingatkan itu ada rambu-rambu tersendiri saya sudah Alhamdulillah semua Alhamdulillah ada sembilan sekarang sudah keluar satu lagi mau habis satu lagi karena ciri rumah yang baik itu yang yatimun mukrimun ada anak yatim yang dimuliakan cuma kalau umpamanya tiba-tiba nakal itu bukan urusan kita ada dari sembilan ada satu orang yang selalu keluar dari rumah kan kenapa sudah mulai melanggar kan nah keluarnya bukan karena kita karena kelakuannya jadi selama kita niat mendidik ini niat ya bukan membenci bukan memusuhi untuk menidik boleh jadi yatimun mukrimun bukan yatim yang maaf disalahgunakan kapan ya dulu pernah di Bali ada siapa angel angel namanya yang di oh itu makanya mesti komunikasi dengan baik satu dengan anak-anak kita jadi supaya anak juga jangan terganggu dengan hatinya orang ini kan kedua ada wilayah yang memang tidak boleh disentuh oleh dia kamarnya tersendiri makanya juga harus sama-sama kita makan daging jangan sampai ada kesenjangan selama kita memuliakan anak yatim disitu ada agama katanya bila anak yatim itu disengsarakan hati-hati agama kita dianggap walaupun dia sholat tapi sholatnya dianggap tidak ada sholat mereka itu kecuali tepuk tangan dan suram belaka karena terlantarkan anak yatim dan ini sangat tegas tadi ya waktu memberikan bahwa anak yatim ini memang luar biasa sampai terakhir saya ketemu dengan orang yang luar biasa jadi kepala dinas di salah satu provinsi selalu berkunjung ke Panti Aswan saya tidak tahu bahwa dia itu alumni sana dan ketika saya tanya kumah wah Pak Ustaz saya bukan kalau bukan karena orang ini saya tidak bisa jadi mulai dinas jadi ternyata dikenang kebaikan orang itu luar biasa dan itu akan kebawa sampai mati luar biasa baik lanjut lagi ini di 193 ini juga terkait dengan bulan Rajab tadi amalan bulan Rajab juga gimana dan juga jangan sampai itu tadi lah karena semakin ramai bagian kesini juga suka dikaitkan bahwa tidak diantitekan dengan bulan Rajab itu yang yang cepat ada yang mengatakan namanya wilayah ikhtilab artinya tidak disepakati tapi itu termasuk disepakati nah kedua yang disepakati terutama yang tengah-tengah 14, 15, 16 saja yang kedua yang kedua perbanyak doa Allah mabarak walaupun yang yang mengatakan ini bukan hadith tapi yang doa siapapun dari siapapun silahkan dibaca bagus itu yang ketiga jangan lupa Rajab itu ulang tahun sholat lima waktu saya sempat baca ringkasan Bukhari Muslim itu di Nabawi saya minum waktu sholat karena awalnya sholat itu lima puluh waktu 25 waktu jadi lima waktu karena bertemunya Nabi dengan Nabi Musa setelah lima puluh waktu kata Nabi Musa umatmu akan sanggup balik lagi 25 waktu ketemu lagi Nabi Musa umatmu akan sanggup akhirnya jadi lima waktu kata Nabi Musa umatmu akan sanggup kata Nabi malu kan sudah tiga kali minta keringanan sesemat merung benar Nabi Musa karena banyak saudara kita yang ngaku islam belum sholat padahal hanya lima waktu ulang tahun lima waktu itu katanya bulan rajab jadi kalau ingin memulai sholat berjamaah silahkan bulan rajab Nabi itu ke Akso satu minggu kalau lewat darat kalau pesawat saya pernah tiga jam setengah Yordan dua jam setengah saya pakai bis kan itu perjalanan yang cukup jauh kita gak usah ke Akso lah ke mencik sekitar kita aja lah yang mungkin tidak usah jauh karena sholat berjamaah itu waman hatunahil ismi walbalam mencegah malapetaka dan bencana alam itu salah satunya ya walalam tapi tadi memang bulan rajab ini sangat istimewa tadi saking istimewanya bahkan yang non muslim pun kafir pun ketika mendapatkan ada masalah dia tidak akan membalas nantinya katanya di bulan saking ini tadi satu dari empat bulan yang haram itu bulan rajab kedua mengatakan rajab itu bulan Allah kalau syaban bulan nabi kalau ramadhan bulan umatku makanya persiapan ramadhan itu ternyata sejak bulan rajab ini dua bulan sebelum ramadhan karena rajab itu bulan Allah syaban bulan nabi ramadhan bulan umatku katanya oke ini sangat jelas sekali lanjut lagi sayang sekali ini waktunya masih tapi masih ada ini di 702 nah ini bila tahiyatul masjid tidak tidak keburu apa sebagai pengganti yang dan lain ya gini tahiyatul masjid itu yang pertama kali membiasakan adalah bilal karena bilal selalu duluan datang kan adhan maksudnya tukang adhan pangpana rinah sampai bilal belum meninggal kok terumpahnya sudah kerenyeran kan akhirnya semua sahabat meliti dan kata nabi bilal itu sahabat yang tidak pernah putus tahiyatul masjid dan syukrul budu ahmuli saat itulah nabi mengajurkan dan para sahabat juga melestarikan sampai sekarang cuma itu termasuk sunnah ya menghormati masjid itu adalah dengan tahiyatul masjid kalau tidak keburu gak usah nah utamakan yang wajib dulu umumnya gini datang ke masjid sudah sholat duhur nih dari tahiyatul masjid cepat cepat aja ikut sholat duhur nanti lain waktu datangnya sebelum sholat majib jadi kita bisa syukrul budu bisa tahiyatul masjid bisa sholat berjamaah gitu ya karena siapa yang keluar dari rumah dia berjalan dengan tenang masuk masjid Allahumma abtah li'abwa barahmatika dia sholat dua rokat kata nabi dalam hadis muslim fashhadu lahu biliman maka saksikanlah dia orang yang beriman Tuhan biasa saksikanlah saksikanlah dia orang yang beriman oke ini ya apa tahiyatul masjid itu ya memang kalau memang 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 gak keburu jangan sampai mengganggu nanti yang wajib itu orang sedang mempersiapkan mau mau berjamaah tetapi karena ini masih ini jadi agak lama dan kita banyak ya saya lihat kemarin di al-jabal itu malah selfie hula selfie hula dahar hula tahiyatul masjid dulu kita bersyukur karena masjid itu harus jadi ikon satu tempat ya kita bersyukur masjid harus ada mat sabah daya tarik ya ada yang nanya sama kolam renang ya bagus saya bilang harus bagus karena masjid itu harus ada daya tarik sehingga orang itu penasaran diresmikan sama Pak Gubernur dihadiri oleh ulam-ulam besar ada pengajian bagus saya bilang jarang saya bilang masjid besar dibesar-besarkan harusnya memang begitu isyadu biana muslimun saksikanlah pertontonkan bahwa muslim itu mewah muslim itu megal muslim itu siar karena masjid itu kan siar siar ya oke masih ada waktu ini 5 menit lagi tadi 116 nah ini batasan anak angkat dalam pergaulan tadi ini juga gini ya saya punya anak angkat perempuan ada tiga tiga apa empat saya lupa ya kalau ada dewasa selalu keluar sampai sekarang dia bagus menghormati jangan cuman tangan sama saya kalau udah dewasa kan tetap ada jarak ada jarak kalau sudah anak angkat itu sudah mulai berani tidak ada batas hati-hati itu bisa jadi kiamat rumah tangga tetap diingatkan ini ini nah ini tetap dia tahu lumayan bisa jadi percik-percik dan itu sudah bukan ini ada ada pengalaman saya gini walaupun anak itu baik tapi istri gak setuju anak itu baik tapi saya gak setuju jangan masukkan orang itu karena pasti jadi duri kan bisa jadi duri rumah tangga makanya kalau sudah mulai mengganggu hubungan suami istri mengganggu juga hubungan dengan anak mengganggu juga dengan tempat itu anak nakal keluarin karena surga kita kan terganggu jadi rumah tangga itu laksana perahu ya terlalu anak kita dua berarti suami istri sebut empat ya perahu itu berjalan kemana saja itu seimbang karena muatan seimbang datang muatan baru muatan gelap itu bisa mengacaukan bisa mengacaukan semua jadi goncang dan itu yang kata nabi kepada Abu Zar perbaiki perahu kalian semuanya karena lautan itu sangat dalam kalau sudah mulai goncang dengan anak goncang dengan istri goncang keluarkan saja mungkin bisa solusi pertama simpan di anak di pantai asuhan kita bisa cara karena memuliakan anak yatim tidak identik di rumah kalau di rumah ada masalah tidak punya kamar dan kelihatan mengganggu jangan bisa haram ini penting nih tidak identik di rumah di rumah dan masih ada lagi kira-kira ini masih dua lagi ini pertama di 883 menghadapi anak sambung yang tidak nurutan ini ya gini asai alal alam rati kal mujahidi pisabilah Tuhan ini sangat populer saya yang menikahi janda yang banyak anaknya untuk niat menyayangi untuk niat mendidik kal mujahidi pisabilah sama dengan jihan pisabilah seperti tahajir semalam suntuk dan siangnya saum seharian luar biasa luar biasa itu luar biasa makanya kenapa Nabi banyak anak tirinya anak sambungnya karena Nabi ingin dapat pahala disitu makanya ketika Nabi Bafat yang paling kenceng nangisnya siapa anak-anak sambung ya tentu anak sambung pasti dengan berbagai karakter yang berbeda kalau anak itu nakat tapi bisa dibentuk jadi baik what the best pahalanya peipi pahala disitu nah tugas kita adalah sabar 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 bisa beri tanalu matu diduk dengan sabar segala keinginan akan tercapai apa itu sabar sabar mendidih sabar membimbing sabar memberikan napkah selama anak itu baik ini punten ya karena anak asuh anak-anak panti kalau baik Rizka akan datang kalau anak itu baik pasti sinyal kemudian Allah akan datang nah kalau anak sudah mulai nakal wadul jorok heses sholat berjamah itu makin sulit makin sulit jadi tugas kita adalah membimbing dengan tulis ikhlas walaupun kasar tapi kalau ikhlas kelihatan anak nurut begitu terakhir ini umroh dulu atau liburan dulu katanya ada ada pertimbangan mau ke Eropa dulu atau umroh dulu atau gimana sebenarnya kalau saya sih umroh dahulukan kalau bersamaan waktunya ke Eropa umroh jadi biar jadi jadi bersih pergi dulu ke Eropa segala macam nah baru umroh nah kita akan di Eropa loba dosa ditipekan gitu itu ya bagus ya umroh dulu oke tadi saing-saing sekali waktunya memang kita habis pemisah di rumah insya Allah Rabu depan kita akan kembali lagi tentu dengan tema yang lain-lain dengan tema yang lebih kita berwarna lagi kita ada doa mudah-mudahan dimanapun kepada siapapun aktivitas apapun jadikan kita ini pembuka barokan untuk orang lain percayalah barokan itu akan datang karena kita berbuat yang baik salah satunya persembahan yang terbaik untuk orang tua selama kita berbuat baik pada orang tua insya Allah hidup ini akan barokah semua kita diberi kemampuan untuk berbuat yang terbaik untuk orang tua kita insya Allah Rabu depan ketemu lagi mohon dimaafkan bila ada hal yang keliru kita menurut saya biasa semoga beraktivitas semoga hari ini lebih barokah subhanallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya di rumah mudah-mudahan Rabu depan kita bisa ketemu kembali di jam dan waktu yang sama kita sehat kita buka dan tidak dikurang mohon maaf banyak kesalahan banyak kealfaan kita akan lanjut lagi wabillahi tukaridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton